Hai papa pak stop pak boleh naik ke atas sebentar naik atas dulu pakai ya naik pakai tangga nih Pak Pak izin Pak namanya siapa Pak bapak jangan disitu bapak jangan disitu stop stop mundur biar daerahnya aman ya siapa namanya Pak Radin Pak Radin oh ya Pak Radin tahu nggak bahayanya kalau kerja di bawah tanpa shoring nih Pak nih kedalamannya berapa nih 2,5 meter ya bahayanya apa kalau longsor ya kira-kira ini sudah kita buat turapnya belum ya ya kalau yang sana udah bagus tuh ada turapnya yang sini belum ada nih ya jadi Pak Radin bisa kita siapin turapnya dulu sebelum kerja nggak bisa ya susah nggak buatnya ya 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 mohon dibantu ya biar nanti ya untuk kita juga untuk bapak lah terutama yang kerja di bawah supaya bisa selamat jangan lihat nih kerjanya ya makasih Faradin silahkan dipasang turapnya dulu Monggo Pak silahkan Gimana Pak Wilden Supaya bisa selamat Gimana teman-teman seharusnya Untuk sementara Pekerjaan kita stop dulu Oh gitu ya di stop Kita pasang soring Untuk penahan ding-ding galiannya Supaya pekerja aman Pada saat pekerjaan penggalian Jadi sekarang teman-teman Sedang pasang soringnya Kita arahkan Pak itu nyari yang pendek aja pak Ini buat yang sini aja pak Yang sebelah sisi sini Sisi yang sebelahnya pak Tuker boleh tuker Ini pindah kesini pak Nah itu buat palangnya ya Ini kalau alat-alat penahan dinding galiannya ini emang udah disediakan gitu ya pak Kita sudah sediakan pak Terutama kita kan punya stok ya di gudang Kita semuanya bawa kesini Kita simpan di area galian pak Untuk persiapan pemasangan soring Untuk bagiannya sisi sananya Oke Untuk menghindari hal-hal yang serupa ini Tidak terjadi lagi Bagaimana harusnya pak Di sosial Terhadap pekerja Nanti kita lakukan Sosialisasi ya pak Terutama pada saat toolbook meeting Khususnya untuk galian yang sudah melebihi 1,2 meter Kita pasang soring dulu Jangan sampai Terulang kembali Seperti hal-hal seperti ini pak Di saat pekerjaan Jadi kita nanti Lakukan sosialisasi Mungkin besok ya pak Pada saat toolbook meeting Kita sampaikan terkait Potensi bahaya apa saja yang ada di dalam galian pak Terutama pada saat Kita lakukan pemasangan turak Dalam Kedalaman berapa Nanti kita jelaskan juga pak Jadi untuk teman-teman Supaya lebih safety lagi Lebih aman pada saat pekerja Oke terima kasih ya mas Wildan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Went спорт Semoga hari ini Terima kasih telah menonton! Ng dibanding ini Terima kasih telah menonton! Hai ngomong-ngomong semua Hai ngomong-ngomong semua Pak ada ada oksigennya sudah bagus Pak di area titik galian itu terus untuk metan untuk metan hasilnya di sini bagus juga Pak nol semua ya untuk co juga sama hasilnya juga nol juga berarti aman ya berarti untuk teman-teman bekerja di bawahnya kita sudah pastikan juga untuk teman-teman untuk di cek juga karena tadi pada saat pengecekan kan terampau jauh juga ya untuk dilihat tapi untuk hasilnya untuk untuk CH4 H2S sama co-nya nol semua enggak ada enggak ada gas beragian dibawah ya berarti untuk yang di existing terutama yang existing yang aman dalam existing terutama existing di galian pipa kita aman tidak ada kebocoran kebocoran atau gas metan di area galian existing kita jadi minta tolong untuk pengecekan dilakukan secara berkala terutama untuk di area existing takutnya ada kebocoran gas di loket tersebut ya siapa nanti mungkin untuk rencana pekerjaan hotel kedepan bisa ditambah untuk exhaust untuk apa sirkulasi udara nya sama untuk pengecekan tetap dilakukan secara berkala terima kasih gini mas bildan kalau turak udah terpasang ini jadi pekerjaan bisa selanjutnya dilanjut kembali selanjut bisa aman ya aman insya Allah aman Pak Oke semoga bisa lancar ya semua kerja sampai selesai ya Amin Amin mohon untuk dipertahankan yang begini baik siapa ya Oke Oke